Ini kisah tentang gue yang bertemu dengan Feby di sebuah kedai kopi milik temen gue Gue ikhlas menghiburnya karena dia sakit Namun makin lama, keikhlasan gue memudar Yang pertama, bikin dia kecelakaan di bagian kepala dan berubah menjadi rasa ingin memiliki Namun kalau boleh jujur, ini bukan kisah sebenarnya Gue memiliki rahasia Weh, sampai jam berapa lo disini? Kok malah tidur disini? Yeh, kemarin lo bilang si Feby baru keluar dari rumah sakit Gue langsung ngotewe tuh dari Lampung Sampai sini jam 1 malem Yaudah, gue telpon lo gak diangkat malem-malem Tidur dah gue disini Siapa suruh lo nyampe jam 1 malem? Lo pikir gue jablai keliaran jam segitu? Tuh, yaudah masuk Si Feby udah bangun juga tuh Cuci muka lo sama sekat gigi sekalian Ntar ponakan gue sekarat lagi, new miller lo Yee, serat banget lo Gas, rencana lo setelah ini mau gimana? Apa mau tetap kerja di tempat gue? Kayaknya sih om, gue balik kantor lama deh Lo katanya lo ngundurin diri Ya soalnya mereka masih ngebutuhin orang di industri kreatif Oh yaudah, itu keputusan lo Yang penting cepet lo kumpulin duit Terus, lo lamar diponakan gue Ingat, kata dokter dia emang udah sembuh Tapi dia lupa lo siapa Otaknya lagi sensitif Jadi jangan Ingatkan kenangan gue sama dia Santoy Oke, gue keluar dulu ya Gue duduk Jati-hati Feby Lo siapa? Gue kira cowok gue Gue supirau Marcel Iya supir Supir? Baru Tapi setau gue Om Marcel selalu bawa mobil sendiri Dan gak pernah mau disupirin Bahkan sama gue Lagipula Ngapain om Marcel butuh supir? Kan kafe-nya gak jauh dari sini Ya terserah dia lah Orang dia yang punya duit Kok lo malah ngegas sih? Pergi sana lo Gak bisa gitu dong bos Orang gue disini disuruh om Marcel buat nemenin ponakannya Enak aja lo ngusir-ngusir gue Om Om Marcel Dia lagi ke kafe Makanya gue disini suruh nemenin lo Ih Lagi sakit kan lo? Bina Eh Lo gak tau Pembantu lo lagi pulang kampung buat nikahin anaknya Majikan macam apa lo? Ih bodo amat serah lo Gak usah lo ngomong sama gue Komisi jack food Ntar dulu ya Nih Tadi om Marcel ngomong Kalau gue Kudu nyuapin lo Gue bisa makan sendiri Lagian Om gue gak mungkin ngomong kayak gitu Yaudah lo gak usah makan Gue sih oh gak dimarahin om Marcel Mau dong Nah gitu dong Tak perlu takut Tentangkan data Bahagia Akanku Done makan sendiri Yeee Cuk Film apaan tuh? Avenger Endgame Emang udah keluar? Udah dong Mau nonton Sini Gue bahkan udah nonton Endgame Emangnya udah keluar ya? Ya ampun Pasal lo belum nonton sih? Gue ya up to date banget ya Jadi malu Gue bisa paham sih Handphone lo ajak ketinggalan Yaudah Nanti kapan-kapan Gue ajak lo nonton ya Hingga Mentari pun luruh Namun Lara pun datang Mengambil Seluruh bina Namun Lara pun datang Ya tau gak Kalo gue baru cover lagu gitu Lagu yang booming beberapa tahun yang lalu sih Lagu apa? Hindi ya Secukupnya Coba denger Gue serius loh ngerekamnya Aku suka loh lagunya Awas ya kalo jelek Iya Pasti gak ngecewain Gimana? Bagus kan? Tertidur tenang Eh Renggang Eh muka lo biasa aja ya Bagus gak? Tak perlu memikirkan Tentang apa yang akan datang Di esok hari Pep Gadis itu Bergaunkan rila Menari Di bawah Gengung Menghapu Eh Mau gue nyanyin gak? Gak Mau lah Mau lah Enggak 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 Itu milikku Enggak Itu milik aku Dia udah nyamuk Namun Lara pun datang Dan ternyata Semesta Iya Iya Rangannya Ada Mengelang Malang Memori Malang Tentang Lanyat Di selam Malang Eh Kayaknya gue perlu balik deh Soalnya gue sampe sini belum mandi Dia jorok banget sih Pantesan botai Ya lebay lo anjir Yaudah Ntar gue balik kesini lagi ya Bawain makanan Jaga diri lo Hmm Yo Oh iya Hmm Ntar lo kalo pengen nonton film Lo pake laptop gue aja Oke Tati hati lo ya Yo We bang Weee Apa-apaan nih om Gila lo ya Gak usah lo kesini lagi Binatang lo Maksudnya apaan sih Gak punya malu lo ya Urusin sana Apa sih Bagus Ternyata kamu Rizka Apa aja yang kamu ceritain ke bang Marcel Cuma tentang hubungan kita kok Kenapa kamu Marah Hak aku dong gas Sebagai pacar kamu yang udah kamu tinggalin berbulan-bulan demi wanita lain Tapi kamu Sepersenpun gak ada hak Buat ikut campur urusan aku Jelas ada Kamu udah ngerusak semuanya Apa yang rusak Dia tuh udah sembuh Kamu tuh gak perlu lagi ngurusin dia Ya Kamu udah ngerusak kepercayaan bang Marcel buat aku Kamu takut ngerusak kepercayaan bang Marcel Atau kamu takut Feby hilang dari hidup kamu Kamu pulang ke Jakarta Bukannya langsung nemuin aku yang udah nungguin kamu berbulan-bulan Sampai dia sembuh Malah Kamu rela tidur dalam mobil Nungguin sampai dia bangun Ya tapi Itu gas Yang namanya jaga kepercayaan bang Marcel Aku udah bilang kan Cari cowok lain Bener kan Semua itu bener kan gas Selama ini aku nungguin sebuah hati Tapi ternyata hati itu udah dikasih ke orang lain Ya aku mulai ngelupain kamu Karena Perasaan aku emang udah mulai dalem ke dia Tapi aku berani sumpah Bukan karena itu aja kok aku Nyuruh kamu buat nyari cowok lain Eh Aku cuma gak mau Kamu menaruh harapan Sama penjahat kayak aku Nama Nama Marapun datang Dan ternyata Sia Bagus Lo ngapain kesini lagi? Sebelum gue Bener-bener pergi dari sini Gue pengen jujur tentang semuanya Semuanya? Maksud lo? Semua Semua berawal ketika kakak gue bilang Lo buka cafe di Jakarta Gue dateng kesana Bersikap ramah Dan Gue ingin melihat Keadaan si Feby Sejujurnya Itu kali kedua gue dateng ke cafe lo Karena sialnya Saat yang pertama Gue gak sengaja Nabrak ponakan lo Yang tiba-tiba ingin menyukuran Karena teleponan Awalnya Gue ingin bersikap gak peduli Namun Lo kenapa sih guys? Kok akhir-akhir ini Kerjaan lo selalu diprotes sama klien? Lo lagi ada masalah Gue pengen risan bos Pekerjaan gue berantakan Gue gak fokus Kenapa jadi gini? Gue takut Orang yang gue tabrak Nyawanya terancam Gue takut bang Ya seperti yang lo denger Gue memutuskan untuk resign Dan mencari tahu Keadaan korban yang gue tabrak Saat lo cerita keadaan Feby Bener-bener kacau Feby itu menghidap Fungsional Logical Bisa order Itu Apaan? Akibatnya membuat dia Lupa ingatan Setiap dia bangun tidur Gue merasa down Gue merasa sangat bersalah Itu Alasan gue rela kerja di kafil Gue ingin tanggung jawab bang Walaupun lo gak tau Kalau gue yang nabrak dia Feby gak kunjung sembuh Gue makin stres Bukan hanya karena gue merasa bersalah Namun Karena gue mulai sayang sama dia Hingga Gue kehabisan ide dan akal sehat Gue mencoba cara kotor Yang hasilnya mungkin Bisa membuat keadaannya semakin buruk Eh Lo gila yang mukulin Feby ya Gue gak mau terlibat ya Kalau kayak gini caranya Tenang aja Ini semua tanggung jawab gue Gue tau gue salah bang Tapi gue bingung Gue harus apa Gue hanya ingin bertanggung jawab Gue sangat bersyukur Cara kotor gue Rupanya membuat Feby semakin membaik Kalau lo bukan temen gue Udah gue bunuh lo Udah gue panggil polisi Pergil lo dari sini Sebelum gue berubah pikiran Tapi satu hal yang pasti Perasaan cinta gue ke dia Itu benar adanya Gue cinta bangsa Feby Gue sangat cinta Tentu menghapus Segala nestapa Hingga Mentari Feby udah makan Om Bagus mana? Namun para pundak Mengambil seluruh bina Om Namun para pundak Om Bagus mana? Dia kan yang sembuhin aku Maaf bang Titip salam ke Feby Maaf juga Feby Ada mengalah Malah Memori Malah Entah Entah Lenyap Titelan Malah Atas Btw Kabar dia gimana? Dia mau nikah katanya Tapi Tapi Buat sementara waktu Dia bakal nemenin Feby dulu Syukur deh kalo gitu Soal kasus ini Guys Gue kan ikut terlibat juga Gue gak mau bikin orang susah lagi man Terlalu banyak yang gue bikin kecewa Lagi pula kan Lo temen baik gue Apalagi lo udah bantu gue dikasusin Kenapa waktu itu lo ngajak gue? Waktu pemukulan Feby Gue gak pengen aja sih Misal dia nanti ingatannya udah kembali pulih nih Terus dia inget gitu siapa yang mukul dia pakai batu Oh jadi biaya gue gitu yang menjahatnya Gue seneng denger lo yang mukul gue Walau ya Cara lo gak bisa dipertanggung jawabkan Tapi alasan lo cuma buat gue sembuh kan? Temen lo ini juga polisi kan? Om Marcel udah cerita semuanya Yap Dan alasan kenapa dia ada disini Karena semuanya belum selesai Ayo bro Gue udah siap sekarang Ya walaupun nanti lo bebas sekalipun Urusan lo sama gue tuh belum selesai Gue nunggu lo gas Mentaripun luruk Namun Lada pun datang Mengambil Seluruh bina Namun Lada pun datang Dan ternyata Semesta ikan Tertawa Ia Tertawa Merakanya Madame Mengelang Malah Memori Mengelang Entah Lenyap Ditelang Terima kasih telah menonton